Guys, siapa di antara kalian yang pernah mengalami ISK atau infeksi saluran kemi pasca melakukan hubungan seksual? Sebelumnya aku disclaimer dulu ya, apa yang aku sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi yang aku konsultasikan dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau dokter spesialis kandungan yang kemudian aku mau sharing ke teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Jadi yang namanya ISK atau infeksi saluran kemi atau banyak yang bilang ini adalah anyang-anyangan kondisi di mana kamu ngerasa sebentar-sebentar kebelet pipis. Jadi ini kondisi yang gak nyaman banget disebabkan karena terinfeksi salah satunya ada bakteri E. coli. Jadi memang bakteri E. coli ini suka ada di saluran pencernaan ya atau pada hewan tapi juga bisa menyebabkan ISK. Nah ini ada beberapa bakteri yang bisa menyebabkan ISK, kalian baca sendiri. Nah kalau kita ke dokter udah pasti kita tuh dikasih yang namanya antibiotik atau untuk membunuh bakteri supaya tidak menyebar lebih banyak lagi menyebabkan ISK makin parah. Tau gak sih rasanya ISK? ini kalau misalnya di kamar mandi nih ya lagi pipis ya itu kayak berusaha cari pegangan apapun itu untuk menahan rasa sakit, perih, panas, luar biasa gak enak banget. Terus sebelnya lagi kalau udah abis cebok baru mau berdiri itulah kebelet pipis lagi. Dan rasanya mau pipis lagi itu sakit. Sebel gatuh sampai nangis di kamar mandi. dan penyebab ISK adalah karena jorok alias tidak menjaga kebersihan organ reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi nih kalau bapak-bapak ya misalnya dari pergi dari mana tau sampai rumah itu mandi dulu ya bapak-bapak. Atau udah jangan langsung main jelek aja gak salamualaikum langsung masuk. Itu menyebabkan ya bakteri-bakteri banyak masuk juga ke miswi kasihan dong ya istrinya. Makanya penting nih untuk laki-laki atau perempuan menjaga kebersihan reproduksi mandi dulu, wangi dulu, baru deh tuh ya. Lanjut gedepak-gedepak-gedepak-gedepak ya aman dan ya kalau abis melakukan hubungan seksual ya gedepak-gedepak tadi itu jangan langsung bobo ya dibersihin dulu nih kesalahan para ibu-ibu nih kalau abis melakukan hubungan seksual langsung bobo itu salah ya harusnya kamu nih kencing dulu keluarin dulu bakteri-bakteri yang ada di miswi kemudian dibersihkan apalagi kalau ada rebusan daun siri itu bagus banget untuk apa sebagai antiseptik alami ya membunuh bakteri-bakteri yang bakal membahayakan miswi. Bapaknya juga dibersih-bersihin dulu baru bobo ya Terus ya nggak punya daun siri gimana Tete? Sok atuh ya dibersihin gimana caranya Nah ini aku ada satu produk ya rekomendasi buat kalian semua pasangan suami istri Subasu Hygiene Spray ini aku pakai suami aku pakai aku juga pakai ini untuk menjaga kesehatan alat reproduksi kamu ya si Mister Joni dan si Mimeo jadi ini kandungannya ada ekstrak daun siri dan ekstrak kulit manggis dimana kedua bahan ini mengandung zat antiseptik atau pembunuh mikroba secara alami ya ini sudah di ekstrak jadi kamu nggak usah ribet-ribet kalau nggak ada daun siri nggak ada kulit manggis ya ya udah ada aja kamu bisa pakai hygiene spray dari basuh ini Kenapa sih kok pakainya ekstrak daun siri dan kulit manggis karena kedua bahan alami ini mengandung antioksidan yang tinggi kemudian ada tanin tanin ini sangat bagus ya untuk kesehatan reproduksi perempuan terutama kalau kamu ada keputihan itu cepat bersih lagi ya sembuh lagi keputihannya terus kalau misalnya ada iritasi inflamasi itu apalagi kamu ya kalau melakukan hubungan seksual sampai lecet-lecet itu juga nanti bisa apa namanya gampang terkena ISK tadi anyang-anyangan ya itu kondisinya tidak enak banget terus Kenapa sih kok pakai kulit manggis karena si kulit manggis ini mengandung santon santon ini juga sebagai anti-kanker kemudian kalau di mispi ini juga sebagai antrimi anti-mikroba kumaha itu jadi antri ya anti-mikroba yang juga membunuh bakteri dengan cepat tuh guys ya supaya tidak terjadi ISK tadi ini murah loh satu botol gini cuman 50 ribu kamu rugi kalau nggak punya nih karena ini bisa dari bawah kemana-mana dan pastinya kamu terhindar dari ISK ya ini dari aku ini pengalaman aku ya silahkan jumpa ya